Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku kelas 5 Sevilla Yang pada dan cintai Dan harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja Untuk materi hari ini Kita akan belajar tentang komponen darah Pola lantai pada sebuah tarian Amanat pantun Dan tanggung job sebagai pelajar Untuk tujuan pembelajaran hari ini Bisa kita lihat sebagai berikut Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Langkah baiknya kita berdoa bersama-sama Rabbi zidani ilma Warzukni fahma Amin Pada dan selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk melaksanakan 3 M M yang pertama yaitu memakai masker Lalu M yang kedua menjaga jarak Dan M yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan sabun Siapa disini yang ketika bermain pernah berdarah Apa sih warna darah? Warna darah adalah merah Nah darah komponennya yaitu Ada sel darah sekitar 45% Dan plasma darah sekitar 55% pada tubuh manusia Sel darah ini terdiri dari sel darah merah Sel darah putih Dan keping darah Nah kita akan bahas satu persatu Apa itu sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah Yang pertama yaitu sel darah merah Atau yang disebut dengan eritrosit Dari total 99 sel darah Adalah sel darah merah Lalu kemudian Warna merah pada darah Diberikan oleh hemoglobin Yaitu protein yang mengandung zat besi di dalam tubuh Fungsi hemoglobin yaitu Mengikat oksigen di dalam tubuh manusia Jika kita kekurangan sel darah merah Kita akan merasakan penyakit Anemia, pucat, dan mudah lelah Yang kedua yaitu adalah sel darah putih Atau yang biasa disebut leukosib Sel darah putih tidak berwarna dan lebih besar bentuknya dari sel darah merah Fungsi dari sel darah putih Yaitu membantu tubuh untuk melawan berbagai penyakit yang menyerang Jika manusia kelebihan sel darah putih Maka sel darah putih itu akan memakan sel-sel yang lain Dan mengakibatkan penyakit leukimia Selanjutnya keping darah atau trombosit Keping darah dibentuk di sum-sum merah Jumlah keping darah 1 mm3 sama dengan 25.000 keping darah Fungsi dari keping darah yaitu membantu pembekuan darah Caranya yaitu trombosit akan bekerja dengan menutupi pembuluh darah yang rusak dengan membentuk benang-benang Jika seseorang kekurangan keping darah atau trombosit Maka luka yang ada pada tubuhnya akan sulit untuk sembuh atau kering Setelah mempelajari sel darah Maka selanjutnya yaitu plasma darah Plasma darah adalah cairan berwarna kuning yang berisi 90% air dan 10% zat lain Komponennya yaitu Protein darah, komponen penggumpalan, hormon, dan zat gizi makanan Misalnya yaitu Albumin penyusun protein utama Fibrinogen Membekukan darah Dan globulin Yaitu untuk antibody Fungsi plasma darah diantaranya Yaitu mengangkut air dan menyebarkan ke seluruh tubuh manusia Kemudian sebagai pengatur suhu Lalu mengangkut nutrisi atau sari makanan ke seluruh tubuh manusia Dan sebagai daya tahan tubuh manusia Dan terakhir Pengebukuan darah dan penyembuhan luka Salah satu cara agar tubuh tetap sehat dan darah tetap sehat Yaitu adalah menari Nah berikut ini adalah manfaat senitari Yang pertama yaitu Memberikan keterampilan khusus kepada si penari Yang kedua yaitu Memberikan kepuasan setelah menari Yang ketiga yaitu Menyehatkan tubuh Karena tubuh akan selalu berkeringat setelah menari Dan yang terakhir yaitu Meningkatkan sikap koordinasi Dan kekompakan terhadap semua penari Di dalam sebuah tarian Ada yang disebut dengan pola lantai Atau sikap berdiri ketika menari Nah berikut ini adalah tarian Beserta pola lantainya Setelah kita mengetahui pola lantai pada tarian Perhatikan pantun berikut Makan nasi pakai soto babat Lebih nikmat Makan pakai jari Salah satu cara hidup sehat Rajinlah untuk berlatih menari Pantun ini adalah pantun nasihat Nah di dalam pantun nasihat Itu ada yang disebut dengan amanat pantun Amanat adalah Pesan yang ingin disampaikan Kepada si pendengar pantun Nah dari pantun di atas Amanatnya yaitu Rajinlah menari Agar hidup sehat Setelah mempelajari amanat pantun Berikut ini adalah Contoh tanggung jawab Sebagai pelajar Yang pertama yaitu Tanggung jawab kepada Tuhan Dengan cara menjauhkan diri Dari perbuatan dosa Lalu kepada diri sendiri Contohnya belajar bersungguh-sungguh Selanjutnya kepada keluarga Yaitu menghormati orang tua Dan menyayangi kakak atau adik Yang ada di rumah Kepada masyarakat Menjaga kebersihan lingkungan sekitar Lalu yang terakhir Kepada bangsa dan negara Dengan cara disiplin dan mengikuti upacara dengan khidmat Sejarah hari ini Apa yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 21 Oktober Albert Nobel lahir di Stockholm Sweden Pada tahun 1833 Dan Albert Nobel wafat di Sanremo Italia Pada 10 Desember tahun 1896 Albert Nobel ini adalah seorang ahli kimia Dan seorang ilmuwan Nah yang uniknya adalah Albert Nobel ini memberikan wasiat Bahwa seluruh hartanya digunakan untuk membuat penghargaan Nobel Apa itu penghargaan Nobel? Penghargaan Nobel adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka Yang telah melakukan penelitian dan berkontribusi besar Untuk masyarakat dan negara Contohnya ada Nobel perdamaian Nobel kimia Nobel fisika Dan lain-lain Begitulah untuk sejarah singkat hari ini Tugas untuk hari ini yaitu Kerjakan paket tematik 5D Halaman 102 sampai 104 Nomor 1 sampai 20 Kerjakan di buku paket saja Di materi selanjutnya kita masuk ke subtema 3 Yaitu pembahasannya tentang penyakit di peredaran darah manusia Serta Gambar cerita dan cerita bergambar Terima kasih telah menyaksikan video yang pada dan buat Jangan lupa Saksikan terus video yang pada dan buat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!